Yo guys, selamat datang kembali bersama gue NLN dan selamat menikmati game Valiant Force 2 Nah di video kali ini gue mau nge-share di stack 25 Ya ini juga cukup sulit ya guys, cukup sulit juga Di story-nya ini gue sudah nyampe ke bintang 3-nya guys ya Caranya itu gimana lawan bunuh si Baltor secara cepat itu Kalian wajib banget sih punya burst damage dealer tentunya ya Dan juga punya Jenny untuk yang ngasih skill after turn ya Seperti itu ya, disini gue akan langsung kasih lihat aja ya Disini kalau kalian mau nge-gas si Baltor ini ya guys ya Kalian tuh wajib banget juga Harus tau nih di HP dia yang seberapa besar Dia akan nge-summon atau nge-warning atau nge-stun kita ya Karena kan nanti kan dia ini kalau HP-nya di bawah seberapa persen gitu Dia akan nge-stun kita ya Seperti itu ya, disini gue akan kasih lihat langkahnya aja Abis itu gue akan coba mungkin heroic mode-nya ya guys ya Disini jebret, harusnya heroic mode lebih rempong sih Karena kan HP-nya dia nambah 30%-an ya boost ya Disini gue gak pake dulu Disini gue kasih skill dulu Buat ngasih si summon-nya ini untuk kagak langsung mati gitu ya Deadproof Ya seperti itu Lalu si ultimanya juga gue kasih magic protect Sama buat naikin attack-nya di turn berikutnya ya Karena di turn berikutnya gue akan nge-burst si Baltor ini guys Oke Tabok Nah ini si Baltor-nya ini HP-nya ini 24 ribuan ya guys ya 24 ribuan Kalau kalian bikin dia ke 22 ribuan aja tuh dia udah nge-summon dan nge-stun kita guys ya Jadi jangan sampai dia keluarin stunnya itu Karena stunnya tuh kita gak bisa gerak 2 turn Dia pasti mati punya kan Oke Nah disini juga wajib banget kalian pake si Jenny guys ya Pake Jenny ini untuk ngasih dia trogma Jadi setelah dia jalan dia mati guys ya Disini gue kasih juga heal Ya ini sebenernya gak terlalu perlu Gak penting-penting banget lah ya Nanti kita akan coba liat langsung di heroic-nya aja ya Deadproof Ultima Ultima Nah ini link-link ini bikin lama ya kadang ya Ini barrier Gue kasih barrier buat jaga-jaga aja Dan diselesaikan oleh si gue punya Medellin Nah Medellin ini juga nanti Ternyata dispelnya di ini juga bagus guys ya Bisa ngilangin deadproof Bisa ngilangin Semua buff-buff yang dipunya sama monster itu gitu ya Jadi di Di 16.7 tuh ya Yang Leon ada reflect Ada deathproof itu katanya bisa hilang guys Dari dispel Skill dispelnya si Elementalis ya Jalur elementalis guys Seperti itu Jadi dia bisa ngilangin 4 buff-nya musuh Di dispel gitu ya Nah ini dia abis jalan dia mati nih guys ya Abis dia jalan mati Dan ini summonnya ini buat apa? Buat tumbal ya Jadi dia akan gebuk Atau skill ke si summon ini guys ya Boom Dia gebuk biasa Abis itu dia mati Nah lu langsung dapet auto bintang 3 Kita coba heroic-nya ya Kita coba heroic-nya ya Setau gue tadi Di 22.000 HP itu dia masih langsung Ngeluarin stunnya Kalau di Gue gak tau nih Kalau yang di heroic kan Harusnya HP-nya dia nambah ya guys ya Seharusnya HP-nya dia nambah ya Nah ini jalurnya Biar gue tadi gak misleading Gue akan kasih lihat Di sini ya Job Nah spellweaver Sorry nih Gak perlu sampai elementalis sih Spellweaver aja Kalian naikin ke level 3 Nanti lu akan dapetin ini Skill ini nih Ini bisa dispel 4 buff-nya musuh guys Dan itu kata viewer gue bisa ngilangin Macem-macem ya Buff-buff-nya musuh Tentunya di 16.7 itu kalian wajib banget Juga Ngebuff musuhnya ya Dan juga mungkin Di Stage-stage yang Musuhnya itu bisa Magic defense naik Atau segala macem gitu ya Oh ini gue lupa ambil chest-nya coy Oke sekarang Gue langsung gue praktekin ya Di sini Bintang 3 Ambil chest dulu Karena gue tadi lupa ambil chest ya Jadi kalau mau ambil chest dulu Jangan di-damage dulu Dianya ya Jadi kalau kalian Aduh kayaknya susah bang Gue buat ambil chest Sama buat ngambil Buat ngebunuh dia secara best damage Kalian lakuinnya Satu-satu aja Jangan langsung barengan gitu ya Kita tes sekarang Pokoknya jangan sampai HP-nya dia tuh Di bawah 24.000 guys ya Jangan sampai di bawah 24.000 Nah ini Izumi Chang nih guys Izumi Chang guys Izumi Chang Gue udah dapet juga sih Izumi Chang ya Cuman gak gue pake Karena resource-nya terbatas Masih ada Jenny juga Masih enak banget Pake Jenny Udahlah gue pake Jenny dulu aja Oke Dead truth-nya ke Jenny Siap Kita fokus ke Harta dulu guys Fokus ke Harta dulu ya Kita fokus ke Harta dulu Kita lompat ke sini Ditembak Ke sini dulu aja Ini nanti buat bunuh situ aja ya Bunuh momon aja guys Bunuh momon guys Ini hancurin aja Oke mati Nice Pas-pas banget ya Keksono semua ya Cakep banget Medelin Ini lanjut Ke sini Sentuhin dulu Di sini Barir dulu Oke Amanin diri dulu guys Ini buat ngambil harta ya By the way ya Kasih dia maju Ngegas Ceprot 3000 Padahal udah ada Udah ada Udah ada Barir dulu guys Masih aja segitu Demeknya kayak gila kan Oke Siap Langsung aja Kita majuin Kita golem Kita lihat nih Golem ke sini lah ya Masih dapet nih Seharusnya di sini sih Tampol Manifest Cep Prot Lumayan Damagenya coy 4000 Nah ini ambil harta Dapet Lumayan banget Sape cuy Nah ini baru kita Burst damage nih guys ya Cuman gak ada Jenny nya nih ya Kita mesti tunggu Satu turn lagi deh Kayaknya Kita bunuh ini dulu Bisa gak nih Ini kita pindah Duduk sini Kita bunuh Ininya guys Oh udah Mokat Ya ilah Digebuk gitu doang Mokat Sama golem gua Oke kalau gitu Bunuh ini aja ya 1900 Mana sih Susah bener Nah 4700 Tembak aja Kasih dulu Power up NG protect Power up Goceng Mati Ceprot Nah disini kalian Kalau mau pake Skill-skill Atau apapun itu Ya bebas lah ya Sekalian buat ngasih-ngasih Deadproof juga kan Nge Apa Ngeaktifin Nah tuh Ngeaktifin deadproof tuh ya Ngeasih ke si Monika kita ya Lumayan ya Ceprot Oke Belum mati Enemy reinforcement Nah ini baru kita burst nih Baru kita burst damage guys Baru kita bantai doi guys ya Baru kita bantai doi ski guys Spellweaver Oke Ini gak nyampe Tentunya Kita langsung pake aja ya Jadi hospital dulu ya Buat biar damage-nya makin tinggi Nah ini kalau gua gebuk doi Berapa nih 8000 23.000 Nah ini resiko 23.000 sih resiko Guys Kocenggo Tembak biasa aja lah ya Kocenggo Coba ini Kalau ini gebuk berapa nih 600 Saya cicil-cicil lah ya Cicil-cicil lah 1200 200 Oke Nah ini baru kita full Burst damage ke musuhnya nih guys Set 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 Saya gak kena sih ya Kalau kena enak nih Bisa bunuh dia nih Sini aja lah Oke let's go Saatnya kita pake ulti Tetep gak bisa burst damage langsung mati sih Dikit lagi ya Dikit lagi ya Kita liat nih Mati gak nih kena jenny guys ya Kalau dia mati kena jenny ya berarti kita kelar Kalau gak mati kena jenny ya berarti gatot ya Gatot gak bintang 3 aja sih Tapi gatot pasti berhasilnya sih Pasti tetep berhasil guys Oke warning Stun Stunnya ini 2 turn ya Setau gue ya 2 turn guys Jadi dia bisa nge stunnya nanti 2 kali nih HP kurang dari separoh Sama kurang dari 1 per 3 atau 1 per 4 gitu ya Antara 2 itulah Boom Mati Jadi ini tetep bintang 3 Dan dulu bisa dapetin chestnya juga ya Seperti itu guys ya Caranya Buat menangin di Baltor ini ya Kalian mesti Burst damage intinya sih Burst damage sih Oke dapetin ininya Dapetin ini juga Nanti heroicnya tinggal gue coba-cobalah Heroic harusnya jauh lebih gampang sih guys ya Harusnya jauh lebih gampang sih Karena kalian mati pun Tetep dihitung ya Seperti itu Nah sekarang juga gue mungkin mau share di airship Ya ini kalian banget Wajib banget kalian cepet naikin ya Mentokin disini Mentokin dimana Itu di garden guys ya Garden kalian Kalian langsung max levelin aja Max levelin aja Karena nanti setelah kalian max levelin Ternyata ininya juga bisa nambah guys Tuh tadinya kan gue pikir Cuma sampai level 25 ya Ternyata begitu kalian mentokin Ininya nih kalian upgrade Gue udah sampai mentok sih By the way level 18 ya Ini kalian bisa bikin ke level 30 coy Ladangnya coy Jadi kalian bisa dapetinnya tuh Seperti ini Tadinya cuma 15 jadi 22 Ini dari 23 jadi 33 Ini juga 169 ribu nih Apa duitnya juga Kalian bisa mentokin ke level 30 juga ya Kan GGWP guys Ini gue belum upgrade nih Upgrade lagi Di bread Mentoknya di berapa ya Gue kasih liat aja sekalian ya Ini sih udah mentok nih Singkat gue nih Nah udah mentok Kita liat Di 170 ribu guys ya Hampir 170 ribu guys Jadi Wajib ingits ya Wajib ingits guys ya Garden ini wajib ingits guys Seperti itu guys ya Mungkin segitu aja di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa basah Pelan-pelan kompeng Nyalain juga loncet notifikasinya Supaya kalian gak tinggal informasi Seperti game ini Khususnya dari gue guys Oke guys thank you for watching See you next video Bye bye Ciao Bye bye Terima kasih.